Jelang Ramadan, harga pangan kian tak terbendung. Harga cabai di pasaran bakal mencapai 90.000 rupiah per kilogram. Berikut laporan Ismail Yameda Sari dari Pasar Palmerah, Jakarta. Jelang bulan Ramadan, harga komoditi pangan mulai merangkak naik. Dari pantauan kami di Pasar Palmerah, Jakarta Selatan, beberapa harga kebutuhan pokok ini mengalami kenaikan, salah satunya seperti telur. Ini mengalami kenaikan yang tanya dibanderol dengan harga 26.000 rupiah, kini naik menjadi 30.000 rupiah per kilogramnya. Dan untuk harga sayur-sayuran seperti cabai, ini juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yang tadinya dibanderol dengan harga 70.000 rupiah, naik menjadi 90.000 rupiah per kilogramnya. Dan untuk harga bawang putih, bawang merah, ini juga mengalami kenaikan yang tadinya dibanderol dengan harga 30.000 rupiah, kini naik menjadi 35.000 rupiah. Untuk sayur-sayuran lainnya seperti tomat dan kentang, ini juga mengalami kenaikan, yang tadinya dibanderol dengan harga 9.000 rupiah, kini naik menjadi 14.000 rupiah per kilogramnya. Dan untuk harga beras, ini juga terpantau masih normal, yaitu dibanderol dengan harga 12.000 rupiah per liternya. Untuk harga daging, seperti daging sapi, masih terpantau normal, yaitu 140.000 rupiah per kilogramnya. Dan dari jumlah informasi yang kami dapatkan, dari beberapa peregang, untuk ketersediaan bahan pokok ini masih aman menjelang Ramadan. Banyak pembeli yang mengeluhkan tentang kenaikan harga ini, namun minat dari pembeli ini masih sama dan tidak menurun. Dari Jakarta, Ismailia Novan, AY News melaporkan.